Intro Downtrend Line atau Garis Trend Turun Downtrend Line atau Garis Trend Turun memiliki kemiringan negatif dan dibentuk dengan menghubungkan dua atau lebih titik dari harga swing tertinggi Titik harga tertinggi yang kedua harus lebih rendah dari yang pertama agar garis memiliki kemiringan negatif Perhatikan bahwa setidaknya tiga titik harus terhubung sebelum garis dianggap sebagai garis trend yang valid Garis trend turun bertindak juga sebagai resistance dan menunjukkan bahwa net supply atau supply bersih yaitu supply dikurangi demand dan meningkat bahkan harga ketika dia turun Penurunan harga yang dikombinasikan dengan peningkatan supply menunjukkan bahwa kondisi sedang sangat bearish dan menunjukkan tekat yang kuat dari penjual Selama harga tetap berada di bawah garis downtrend maka downtrend masih dalam kondisi solid dan utuh Penembusan ke atas garis downtrend atau breakout ke atas Menunjukkan bahwa net supply menurun dan perubahan trend bisa segera terjadi Terima kasih telah menonton!